Intro Sebuah truk engkel bermuatan ratusan galon air minum terjun ke sungai tepatnya di Jalan Raya Jurusan Betoyosoko, Desa Gempol Pendawa Kejabatan Gelagah Kabupaten Lamongan pada Selasa 14 Februari 2023 Insiden ini diduga lantaran pengembudi truk Nopol L9917CM mengantuk hingga tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa namun untuk mengevakuasi truk polisi harus mendatangkan alat berat Kejadian truk engkel bermuatan galon air minum terjebur sungai ini dialami oleh Hari Purwantoni berusia 45 tahun warga Dusun Prambon Desa Wangunrejo Kejabatan Turi Saat itu truk engkel bermuatan galon air minum melaju di ruas Jalan Raya Jurusan Betoyosoko dari barat ke timur tepatnya Desa Gempol Pendawa Kejabatan Gelagah Ketika itu menurut saksi mata bernama Anwar truk tengah berjalan dari arah barat ke timur Sampainya di lokasi kejadian sopir diduga mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya Akibatnya truk langsung terperosok masuk ke sungai yang berada di tepi jalan Menurut Kanit Gakum Satelantas Polres Lamongan Ibda Hadi Siswanto pada selasa 14 Februari 2023 diduga sopir mengantuk akhirnya masuk ke sungai Menurut Hadi, laka tunggal menimpa sebuah truk engkel bermuatan galon air minum Hadi menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini sopir truk naas yang terjebur ke sungai berhasil diselamatkan Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi atas kejadian tersebut Hanya saja proses evakuasi bangkai truk yang terjebur membutuhkan waktu karena harus menunggu alat berat Evakuasi dilakukan menggunakan krain karena posisi truk yang terperosok separuh pada truk Sementara sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri keluar saat posisi truk masuk ke sungai Hadi menghibau penghundan jalan untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika melintas di jalan Ia juga meminta pengguna jalan untuk istirahat jika dirasa lelah dan mengantuk saat mengemudikan kendaraannya Sementara akibat kecelakaan ini ratusan galon air minum tercecer di bahu jalan dan anak sungai